Halo ketemu lagi dengan deso elektronik kali ini ada sebuah ampli toa dengan seri ZA2120 kerusakan ampli ini adalah suaranya serak langsung kita coba dengan plastis ya jadi seperti ini suaranya serak dan sember seperti kurang tegangan coba saya pegang di headsinknya yang bagian sini dingin yang sini sedikit hangat yang sini dingin jadi tidak seimbang ya masalah seperti ini biasanya ada di biasnya yang pincang oke langsung kita perbaiki kita lepas dulu mesinnya langsung kita ukur tegangannya ya di ergo besar sini disini 29 volt ada ya kita cek di kolektor transistor finalnya disini ada 29 volt yang kedua sini sini juga ada dan transistor keempat juga ada sekarang kita ukur biasnya nah ini biasnya kurang ya hanya 0,34 kalau yang bagian sini yang bagian sini normal 0,52 yang sini juga normal oke saya cabut dulu biasnya besar sebelah seperti ini biasanya ada masalah di transistor finalnya jadi langsung saja kita lepas untuk transistor finalnya ini sudah selesai kita lepas dan akan kita ukur satu persatu ya yang ini seperti ini seperti ini sepertinya normal kita balik probenya tidak bergerak ini normal ya yang kedua nah ini bocor basis dan emitternya bocor ya kemudian berikutnya nah yang ini tidak terhubung sama sekali coba kita balik nah ini putus ya tidak ada yang terhubung kaki-kakinya yang terakhir ini ini sepertinya normal kalau kita balik begini tidak bergerak oke yang ini normal ya walaupun satunya KW ini masih bagus yang dua ini rusak ya satu konslet satunya putus untuk yang dua ini masih bagus dan kita ukur kembali untuk tegangan biasnya setelah transistor finalnya dicabut coba yang sini yang drop tadi nah sudah naik ya ke 0,52 yang sini juga sama yang sini 0,53 ini juga 0,53 ini sudah termasuk seimbang ya berarti tidak ada masalah di bagian fat drivernya langsung kita ganti baru ya untuk transistor finalnya c5198 ini yang kualitasnya bagus dan langsung kita pasang untuk di ampli toa bias 0,52 itu sudah bagus ya yang penting di atas 0,50 itu sudah suaranya sudah tidak serap biasanya standarnya itu di 0,60 itu kalau transistor finalnya ori semua ya berhubung ini tadi ada yang KW kalau kita kasih bias tinggi itu biasanya cepat mati untuk transistor yang KW oke kita tes lagi setelah dipasang transistor finalnya sini 0,52 yang sini juga sama kemudian sebelah sini 0,51 0,51 ini juga 0,51 saya rasa sudah cukup seimbang ini suaranya sudah tidak akan serak lagi baik saya rapikan dulu mesinnya sebelum kita tes lagi suaranya saya pasang kabel spekernya dan kita coba ya ini led indikatornya sudah nyala kita coba lagi dengan flash disk nah ini suaranya sudah tidak sember lagi sudah jernih coba saya pegang headsinknya sini hangat sebelah sini juga sudah hangat dan sudah seimbang suaranya juga sudah tidak serak lagi seperti tadi ya ini 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 Oke, sudah mantap Baik, demikian perbaikan kali ini Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih